91FM mempersembahkan Road to a Happier Marriage Dibawakan oleh Togar Sianturi dan Frida Sinambela Dengarkan program ini dan dapatkan inspirasi keutuhan pernikahan Anda Selamat mengikuti Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton 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 kadang kan artinya belum siap tapi udah karena desakan itu itu mbak dia akhirnya menjalani semuanya itu ya karena desakan itu mungkin bukan hanya desakan itu aja ya mungkin karena dari orang tua juga ya pastilah orang tua mana yang lihat anak gadisnya udah sangat misalnya udah seharusnya menikah tapi belum padahal kan ada orang yang usianya memang gak tentu ya menikah apa yang meminta dan menetapkan tetapi kan ada juga luar itu ya jodoh orang kan siapa yang tahu jadi seperti itu jadi ada beberapa lagi yang saya merasa banyak karena apa mungkin lihat teman-teman udah pada menikah ya kok gue belum ya atau karena mungkin udah terlanjur ah kok menikah lah gitu terpaksa gitu kalau gak nama saya atau nama bahkan juga karena tuntutan biologis gitu ya atau mungkin mungkin aku menikah enak kalau ada teman gue curhat atau bisa kasih perhatian gue harus menikah gitu jadi itu yang sering terjadi ya makanya kita mau mengangkat topik ini bersama suami saya mengatakan oh bagus banget gitu untuk kita bisa berbagi sama-sama tentang tujuan pernikahan itu sendiri bukan begitu kan ini saya nih diberang-berang gitu jadi gimana gitu ya disini jadi gimana nih Pak Togar benar sekali itu hal-hal yang jelas bukan tujuan daripada pernikahan yang utama begitu ya karena problemnya seperti tadi kalau misalnya orang salah yang menjadi tujuannya maka akhirnya pernikahan itu sulit untuk dipertahankan juga nanti ketika dia mengalami goncangan goncangan begitu berarti memang awalnya yang salah gitu iya bisa seperti itu dan itu kan sekali lagi sangat penting tapi juga kalau misalnya kita sudah menikah baru kita mau pelajari lagi arah kita ya no problem meskipun kadang-kadang yang harus dibayar itu kerja kerasnya harus berlipat gitu ya karena gak dari awalnya saya pikir sama seperti kehidupan saya juga lah kehidupan kita semua juga kita udah jalani hidup juga semua orang pergi sekolah kemudian mereka berpikir mau pergi kerja mau pergi hasilkan uang semuanya tetapi orang sebenarnya kita sebenarnya harus bertanya ya kita itu hidup tujuannya apa sih sebenarnya ya kan waktu Tuhan menciptakan kita tujuannya apa sih sebenarnya begitu sebab Tuhan tidak menciptakan kita tanpa maksud lah kalau kita hidup kemudian kita ternyata tidak memenuhi tujuan itu betapa sangat mubazir dan tidak berharganya kehidupan itu sama juga seperti pernikahan kita harus merujuk kepada firman Tuhan sebab yang merancang pernikahan juga adalah dia yang di atas Tuhan itu yang merancang pernikahan dia itu yang menciptakan lembaga yang disebut dengan pernikahan nah kita harus belajar dari dia sebenarnya Tuhan maunya apa ya dengan pernikahan ini oke itu yang kita harus lihat nantinya seperti apa oke dan mungkin saat ini kita belajar tentang tujuan pernikahan dan seperti Ibu Frida tadi bilang ya tujuan-tujuan yang salah gitu ya betul gimana sih ketika ketika kita sudah diposisikan saat ini ya dengan tujuan-tujuan yang salah itu kita udah jalani gitu ya kita harus bagaimana dan mungkin kita akan bahas nanti ya kita harus break dulu Mitra Kalanua dan Anda masih bisa bergabung di program terbarunya Mitra Kalanua yaitu Road to Have Your Married masih bersama Bapak Togar Senturi dan Ibu Frida Sinambela dengan topik kita untuk saat ini yaitu tujuan pernikahan Road to A Happier Marriage akan kembali sesaat lagi Kembali Anda dengarkan Road to A Happier Marriage bersama Togar Sianturi dan Frida Sinambela live interaktif 877-177 SMS online 0852-422-336-91 tujuan-tujuan yang salah gitu ya Pak Togar sama Ibu Frida mungkin ada beberapa lagi yang akan dibagikan untuk saat ini tujuan sebenarnya tadi bukan bukan juga sepenuhnya salah sepenuhnya salah maksud saya iya itu bukan yang utama memang di dalam pernikahan juga hal-hal itu kita akan akan dapatkan akan dapatkan tetapi kalau itu yang menjadi tujuan utamanya di dalam pernikahan akibatnya iya akibatnya keliru karena tujuan utamanya bukan itu itu semua yang kita akan miliki juga sepenuhnya di dalam pernikahan maksud saya begini kalau misalnya orang contohnya kita angkat seperti tadi yang istri saya katakan tentang orang misalnya berharap kalau dia menikah dia akan memiliki teman untuk curhat sedangkan nanti waktu dia menikah dia menemukan ternyata pasangannya tidak seperti itu wah kecewa dong jadinya kemudian juga kalau misalnya tujuannya adalah untuk masalah hubungan biologis kita tahu sekarang orang bisa melakukan hubungan biologis itu di luar pernikahan begitu banyak begitu mudah lama-lama kalau itu menjadi tujuannya berarti gak akan bisa akhirnya gak akan gak akan perlu menikah pun orang akan oke tapi pernikahan lebih mulia daripada hanya sekedar masalah itu seperti itu begitu juga kalau sebagian apa namanya di sebagian keluarga sebagian suku apalagi orang Batak khususnya itu tujuan pernikahan itu yang utama justru adalah untuk punya anak melanjutkan keturunan dan terus terang aja di jaman dulu di suku kita itu di kampung kita itu orang-orang bisa apa namanya dengan fair suami istri akan menambahkan seseorang menjadi istri lagi di dalam keluarga itu hanya untuk mendapatkan anak laki-laki di jaman dulu seperti itu sebab anak laki-laki harus ada kalau gak ada udah sembilan anak perempuan cari lagi sampai dapat yang penting harus dapat anak laki-laki ya karena ada silisila kan ada silisila yang harus diisi hanya oleh anak laki-laki begitu lah kalau itu menjadi tujuan pernikahan berarti pernikahan juga bisa bubar kalau gak punya anak nah apakah Tuhan mau seperti itu saya gak yakin semuanya itu ada tempat-tempatnya tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama kita di dalam pernikahan begitu saya barangkali pengen bacakan satu bagian dari firman Tuhan oke di kejadian pasal yang kedua ayat yang ke 18 Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia oke oke satu kata negatif pertama yang muncul di dalam Alkitab mulai dari masa penciptaan dari pertama sekali kejadian satu ayat satu setelah Tuhan mengatakan semua baik dia ciptakan ini baik 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 kepada manusia sungguh amat baik kemudian kata-kata negatif pertama muncul di ayat ini yaitu tidak baik kalau manusia itu seorang diri tidak baiknya itu tidak baik gak baik ternyata dan itu menjadi alasannya mengapa Tuhan akhirnya menciptakan perempuan yang nanti akan menjadi penolong yang sepadan buat laki-laki itu buat Adam kalau kita pikir hidupnya Adam waktu di Taman Eden gak ada kurangnya gak ada kurangnya perfect banget secara spiritual dia bersama-sama dengan Tuhan kalau kita bicara tentang karir dia cuma kasih nama binatang aja gitu ya ini namamu ini sudah sukses kemudian makanan melimpah tersedia semuanya terjamin semuanya masa depan apalagi sudah oke semuanya tapi Tuhan melihat tidak baik kalau dia seorang diri Tuhan mau dia ada penolong dan karena itulah nanti akhirnya Tuhan membentuk lembaga itu itu lembaga pernikahan dan kita memberitahu Tuhan memberkati mereka dan diajarkan di bagian ayat selanjutnya juga nanti bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya begitu nah di dalam pernikahan sebenarnya itulah yang akan terjadi bagaimana suami istri itu akan menjadi satu seperti itu oke ini ada yang mengatakan seperti ini menikah atau gak menikah itu ada satu anugrah nah gimana dengan kata-kata-kata seperti yang ada tadi seperti yang Tuhan firmankan tadi gitu lo kok menikah sama gak menikah adalah satu anugrah gitu nih gimana nih Pak Tunggar ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa memang ada orang yang dipanggil untuk seperti itu tapi kalau sempat orang yang gak dipanggil terus merasa dipanggil gimana ada yang dipanggil dan kita juga tahu hari-hari ini banyak yang tidak mendapatkan peluang untuk itu misalnya untuk menikah peluang gitu Pak sampai peluang gitu ya saya mungkin lebih enak mengatakannya peluang daripada kata-kata yang lain tapi saya kan pada kenyatannya ada yang tidak juga seperti itu lalu mereka sampai kepada usia senja usia indah ternyata masih single begitu tetapi kalau mereka tetap bisa menjalani mereka dengan bahagia dan mungkin itu merupakan panggilan Tuhan bagi mereka why not kenapa tidak begitu ya tapi kita gak pernah tahu nih apakah saya ini dipanggil untuk seperti ini atau tidak gitu kan yang kita tahu ya Tuhan juga kadang-kadang mau kita supaya lebih beriman lebih percaya gitu ya mau lebih berusaha mau sebagian lagi supaya lebih bercermin gitu dan banyak yang lainnya gitu yang mungkin kita harus perhatikan tapi itu indahnya kan Tuhan gak biarin kita sendirian Tuhan berikan cemaatnya untuk juga bisa membantu kita melihat kira-kira Tuhan punya rancangan ini apa sebenarnya sih buat saya oke seperti itu ini satu motivasi buat para single-single gitu yang belum pada menikah dan mungkin di usia saat ini yang sudah zuhur gitu ya seperti itu tapi belum mempunyai juga pasangan gitu ya itu satu motivasi juga bahwa memang kita pasti akan ada gitu ya tapi harus tetap sabar gitu oh iya dong iya dong bener harus sabar sabar gitu kadang ada orang gini yang beleng gini bu ya iya saya sabar gitu tapi ngeliat yang ini saya ajang ngeliat bapak sama ibu hani-hanian disini langsung keingat gitu ya aduh gimana gitu ya tapi memang butuh-butuh kesebaran penuh gitu ya di usia-usia seperti ini apalagi untuk wanita kembali lagi untuk wanita gitu gimana nih banyak ya hal-hal yang apa wanita sering merasa aduh enak kali ya menikah gitu kadang-kadang orang pikir seperti itu ya terkadang justru kalau mereka ya ternyata yang orang married bilang lebih enak single iya iya bener-bener jadi terkadang kita pikir yang mana ini sebenarnya buat happy itu apa sih apa ujung akhir dari suka cita kita itu apa harus married enggak juga tergantung ya jadi ada juga orang masa dia pun udah usianya tetap single tapi dia bisa happy seperti yang aku itu ya iya i'm single i'm happy gitu bagaimana menjalannya betul-betul tapi ada yang begini apa namanya ketika mereka mau ambil keputusan untuk nikah saya bertanya gitu kamu kenapa menikah saya hanya pengen naik satu level lagi begitu alasannya pengen satu level lagi gitu bahwa saya diakuin saya sudah menikah padahal sebenarnya bukan satu tujuannya dia tapi dia bilang saya pengen menikah karena pengen naik satu level lagi gitu oke dari yang single udah menjadi menikah gimana pemikiran seperti itu nih pak betul kalau dia pertahankan itu yang menjadi pemikirannya tujuan dia di dalam menikah tujuannya dia akan mengalami masalah sebab status itu nanti akan menjadi tidak penting buat dia ketika dia menghadapi banyak goncangan dan tantangan di dalam pernikahan dalam pernikahan pasti akan ada masalah ada satu teman saya kembali bilang mas saya satu orang pembicara dia dengar mengatakan kalau anda ingin menikmati sorga menikahlah kalau anda ingin menikmati neraka menikahlah tapi harus menikah benar maksudnya pernikahan itu memang akan bisa membawa orang dua kali lebih cepat maju atau juga dua kali lebih cepat mundur dua langkah maju atau dua langkah mundur itu pernikahan bisa lakukan ke dalam kehidupan orang begitu jadi sebetulnya kalau dibilang tujuannya supaya hanya untuk berganti status supaya update status wah jangan deh jangan menikah cuma gara-gara itu ini ada sms ya kita bacain dulu untuk smsnya selamat malam dari Gwen di Perkamil pernikahan yang saya jalani bukan atas dasar cinta khususnya dari pihak saya saya menikah karena terdesak usia saya yang sudah di atas 40 tahun nah jujur saya khawatir dengan umur saya yang tidak muda lagi sehingga orang tua meminta saya untuk segera menikah saya langsung terima saja suami saya untuk menikah dengan saya gitu ya kemudian pernikahan kami memasuki tahap yang tahun keberapa nih ya terputus ya dan apa yang yang dia tanyakan seperti ini pak ya karena terputus nih smsnya saya ingin tanyakan apakah saya berdosa pada suami saya karena saya tidak mencintainya sepenuh hati oke ini dari ibu Gwen yang ada di Perkamil oke sebelum jauh kita harus break dulu nih ya oke oke mitra kawan-kawan ini masih menarik dan anda masih saya undang ya untuk kita sama-sama share untuk saat ini masih dengan topik kita yaitu tujuan pernikahan di line telpon 877 177 smsnya juga di 0852 4223 3691 road to a happier marriage akan kembali sesaat lagi kembali anda dengarkan road to a happier marriage bersama togar sianturi dan Frida Sinambela live interaktif 877 177 sms online 0852 422 422 336 91 1 1 1 2 2 2 Yang tidak saya cintai sepenuh hati Tapi di sini SMS-nya masih terputus berapa tahun mereka menikah Yang sampai saat ini Tapi memang tadi awalnya sudah dikatakan Di usianya yang ke-40 gitu Menikahnya, gimana yang ditanggapannya Bapak sama Ibu? Oke, pertama barangkali Kalau dilihat anugerah, saya bilang iya itu anugerah Dapat kesempatan menikah di usia seperti itu Masih banyak yang mau di luar sana Berjuang, belum tentu ketemu Tapi Ibu Gwen-nya sudah ketemu Tapi memang begitu lah manusia Kadang-kadang yang berkat itu kok nampaknya kayak kutuk gitu ya Kadang-kadang yang sebagian lagi yang dosa itu kok kayaknya begitu menggiurkan gitu ya Tapi maksud saya gini loh Ibu Gwen Apakah saya bisa, misalnya kalau Ibu Gwen bertanya Apakah saya bisa mencintai suami saya lebih lagi dengan segerap hati atau seperti apa Saya bilang, menurut keikinan saya Cinta itu bisa, benar cinta itu bisa ditumbuhkan Jadi memang kita harus belajar membedakan jatuh cinta dengan cinta sejati gitu ya Wah, iya Orang nyarinya kan jatuh cinta Padahal ini dipelajari loh oleh para ahli Seperti orang-orang yang berbicara banyak tentang pernikahan Gary Chapman contohnya Ada juga satu orang kaunselor di Singapura namanya John Lewis Dia kalau John Lewis mengatakan jatuh cinta itu cuma bisa bertahan 2 tahun 2 tahun? Iya, kalau Gary Chapman bilang cuma 18 bulan 18 bulan begitu Perasaan yang gak bisa dijelaskan tentang jatuh cinta itu Itu gak bisa dijelaskan Secara ilmiah gak bisa dijelaskan Kenapa begitu Dan setelah periode itu Biasanya itu akan berubah Nah, waktu itu berubah Orang punya pilihan Dua pilihan Antara akan masuk ke dalam cinta yang sejati Atau akhirnya orang akan masuk kepada pertemanan biasa Makanya sekarang banyak orang sebenarnya menikah statusnya Tapi mereka itu kayak berteman aja gitu Bukan, meskipun suami istri harus berteman begitu ya Tetapi maksudnya lebih daripada itu dong seharusnya Cinta sejati Nah, ini juga yang sebenarnya Ibu Gwen bisa bangun Saya pikir gak perlu ditanya Apakah saya berdosa kalau saya gak mencintai suami saya sepenuhnya Saya bilang ya Ibu cintai aja lah suaminya sepenuh hati Lihatlah ini sebagai anugerah Ternyata sudah 3 tahun nih Memasuki tahun ketiga Tahun ketiga perikahannya Tahun ketiga Oke 3 tahun buat saya dengan Frida Waktu kita menikah belasan tahun yang lalu Tiga tahun itu adalah masa Dimana kita mengalami banyak storming Banyak gunkangan, pertengkaran dalam pernikahan Tiga tahun Iya betul Masih pengenalan aja gitu ya Tiga tahun pertama Karena karakternya kan keras sama keras ya Jadi satu ingin mimpin Yang satu juga ingin mimpin Salah-salah kalau mau panggil tetangga jadi mimpin gitu ya Ya jadi buat ibu gue ya Saya rasa satu kesempatan yang luar biasa ya Boleh menikah Tadi saya bilang ya Di usia yang seperti itu jarang-jarang loh Bener Dan banyak ya di teman-teman saya yang punya komunitas Yang kita bikin namanya racist woman ya Dimana itu adalah usia yang cukup dewasa ya Tapi mereka punya hidup dimana mereka bisa enjoy Oh iya Tapi dengan keadaan single ya Nah ini kalau kita udah bisa married Dan kita tinggal bagaimana kita bisa Apa ya Menciptakan hal-hal yang menarik dari pasangan kita Meskin pada awalnya kita tidak mencintai Tapi itu bisa kalau kita melihat hal-hal yang positif dari diri pasangan kita itu Dan ini udah tiga tahun saya percaya pasti ada hal-hal yang baik Pertama ibu kuen bisa lihat kenapa dia mau menikah ibu kuen Berarti kan dia percaya sama ibu kuen Walaupun belum kenal ya Tetapi kan happy-nya udah married langsung bisa mengenali gitu lebih dalam Nah coba kalau berpacaran bisa berubah ya Bisa aja ah gak mau ah Tapi kalau udah menikah gak ada ikatan Itu justru buat ibu kuen merasa enak ya menjalannya Walaupun pasti ada perbedaan atau apa Tetapi ketika ibu kuen bisa melihat cara pandangnya berbeda Itu akan membantu kita juga punya berkelakuan juga akan berbeda Nah ini tergantung bagaimana ibu kuen punya pandangan aja saya merasa gitu Jadi kalau kita belajar untuk kita bisa mencintai Maka tindakan kita juga akan melakukan dengan cinta juga Benar sekali Itu untuk ibu kuen ya Iya saya kira mungkin sedikit lagi tentang tujuan ini Kita semua harus tahu dan ibu kuen juga perlu tahu Tujuan itu bisa berubah di tengah jalan Di tengah jalan bisa tentunya Jadi walaupun udah jalanin Kita masih mau mengubahkan tujuan kita sekarang Ubahkan motivasi kita sekarang Ayo bisa Bisa Ada yang mustahil Memang kadang-kadang kita butuh bantuan Butuh counseling Butuh orang lain gitu Nah nanti ibu kuen juga bisa hubungi kita Nanti mungkin bisa diberitahu nomor kita di akhir acara Oke Kalau mau sharing Kita juga minta ke Pak Indra untuk sediakan tempat Untuk kita bisa counseling di tempat ini Ada ruangan juga disediakan Bisa sharing gitu Bisa ngobrol Lebih pribadi gitu Itu enak banget itu Seru banget Oke Kadang-kadang gini Konsepnya gini Saya pengen sampai ngasih sedikit ya Kadang-kadang orang anggap kalau counseling itu untuk orang yang bermasalah gitu Salah loh Iya gitu ya Kenapa ya gitu Konsepnya Konsepnya Ketika ada masalah harus counseling gitu Sebenarnya waktu kita pengen menjadi lebih baik Kita counseling aja gitu Counseling itu banyak tujuannya Bisa membantu kita melihat blind spot kita Area dimana kita yang gak bisa lihat diri kita Gak lihat kondisi kita gitu Untuk menumbuhkan Ya tentu juga salah satunya memang menyelesaikan masalah Tetapi itu cuma salah satu Oke Oke itu untuk Ibu Gwen Dan ini ada SMS lagi saya bacain ya Selamat malam Bapak dan Ibu Saya gina Umur saya 45 tahun Saya masih single sampai saat ini Apa salah Saya single sampai saat ini menikmati kehidupan saya 45 tahun Gina 45 Salah gak sih gitu Nikmatin-nikmatin kehidupannya gina gitu ya Pak Mungkin segera sesuatu ada atau gimana gitu Salah gak gitu Enjoy hidup kita Menikmati hidup kita itu Dan saya percaya yang paling utama adalah Tuhan mau hidup kita itu berfungsi seperti yang dia rancangkan selama kita masih di bumi Yes Gitu ya Pernikahan salah satunya tentu Tuhan rancang juga Tetapi sekali lagi ada panggilan-panggilannya Kalau memang fakta juga menunjukkan bahwa orang akan ada yang tidak menikah sampai kepada akhirnya No problem apabila dia fulfill, dia memenuhi tujuan Tuhan untuk hidupnya dia Sebetulnya seperti itu begitu Oke Meskipun sekali lagi Seperti tadi saya katakan Kita itu dilengkapi Tuhan dengan jemaatnya Dimana kita bisa dibantu untuk melihat Ya mungkin gak mau menikah karena masalah kepahitan gitu Ya Itu juga gitu Trauma masa lalu Trauma masa lalu atau mungkin traumanya orang lain dibawa-bawa ke diri sendiri gitu Ya bisa juga gitu ya 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 bisa jadi pengalaman orang lain Karena mulai pengalaman orang lain selilingnya atau keluarga itu akhirnya membuat dia ketakutan Ya Cara pribadi juga mengalami itu waktu itu ya Dan saya melihat bagaimana di keluarga saya juga saya lihat bahkan gak usah jauh Kita bisa lihat dengan jelas sendiri kok di lingkungan kita itu sangat banyak sekali Pengaruh-pengaruh yang gak bagus ya Dan akhirnya itu membuat cara pikir kita Ya Nah udah gak mau ah menikah Agus Single aja enjoy Enak aja kayak gini Enak Atau gue mau jadi wanita karir aja Kan bisa gak harus begini harus begitu Seperti itu Nah asal jangan seperti itu gitu Jadi kita harus bener-bener memang kita Apa ya Keseinggalan kita memang karena kita Enjoy dan bener gitu Dalam jalaninya gitu Untuk kita bener-bener bisa melakukan hal-hal yang berguna Bahkan bagi Tuhan dan keluarga dan bagi masyarakat juga gitu Betul Betul Oke Itu untuk Gina ya Karena kebiasaan kalau udah umur segitu Menikmati hidupnya seperti itu udah lupa gitu Yang namanya pernikahan Ya Dan ketika dia sudah di titik jenuh Akhirnya jadi seperti Ibu Gwen gitu Ya Terpaksa Terpaksa menikah Dan dengan pilihan siapapun langsung terpaksa gitu Biasanya seperti itu Dan ini ada SMS lagi saya bacakan ya Dari Randi yang ada di lapangan Kakak saya menikah dengan suaminya yang memiliki keyakinan yang berbeda Dan saat ini sudah dikaruniai dua orang anak Bagaimana menanggapi hal seperti ini Keyakinan yang berbeda Wow Ini keyakinan agama atau apa gitu ya Ini gak dijelasin tapi memang hanya ditulis Memiliki keyakinan yang berbeda Udah punya dua orang anak Biasanya sih keyakinan yang berbeda itu Maksudnya agama kali Agama lah gitu ya Kalau prinsip-prinsip sih jarang Jarang keyakinan Iya bener Gimana nih Oke Saya pertama gini ya Ini akan ditanggapi orang dengan beragam juga Benar Iya Akan beragam juga Orang bisa menganggap mengatakan Wah nanti kan akhirnya bisa dibantu juga untuk menjadi Sekeyakinan Sekeyakinan Begitu ya Orang juga bisa menganggap dari situ Well Saya juga setuju bahwa Tuhan itu berproses terus di dalam kehidupan kita Sedangkan orang yang tadinya yakin kepada dia bisa akhirnya meninggalkan dia Atau orang yang gak yakin kepada dia akhirnya bisa kembali kepada dia Datang kepada dia begitu Tetapi kita lihat kepada prinsipnya di dalam firman Tuhan Tuhan gak pernah merancangkan seperti itu Iya Awalnya gak pernah merancangkan seperti itu Artinya kalau kita yang sekarang belum terikat di dalam pernikahan Ya carilah pasangan yang seimbang Apakah hubungan yang percaya dengan yang tidak percaya Begitu ya Gelap dengan terang Alkitab mengatakan begitu 2 Korintus 6 Tetapi Apabila itu sudah terikat di dalam pernikahan Ya Keyakinan kita sendiri menentang perceraian Begitu kan Lalu apakah yang harus dilakukan Dibantu semaksimal mungkin gitu Artinya Apakah si bapak atau si ibu yang menaruh imannya kepada Yesus Itu benar-benar harus menjadi terang Menjadi garam begitu Menjadi teladan Menunjukkan begini loh Sebenarnya hidup di dalam Yesus itu Sehingga pasangan yang mungkin tidak percaya kepada Yesus itu Akhirnya bisa Bisa dimenangkan Jangan justru menjadi batu sandungan gitu kan Lucu banget nih kita di dalam pengalaman kaunseling Kita melihat kadang-kadang Bukan kadang-kadang lagi Kebanyakan itu Yang suami atau istrinya tadi ada dari latar belakang lain Yang kemudian mengarut iman di dalam Yesus Kristus Itu kadang-kadang mereka itu malah lebih giat Dibandingkan dengan orang yang Iya Dari kecil pada agama Kristen gitu Ya dari contohan malah Akhirnya mereka merasa Lu bawa gue ke sini Tapi lu gak berikan teladan Nah itu yang terkadang kita sebagai orang Kristen Seharusnya ya Memberikan contoh Kalau kita sudah yang berbuat keyakinan ini ya Nah itu yang akhirnya Membuat pasangan itu gak mau gitu Karena dia merasa Lebih bagus yang punya keyakinan gue dulu Begitu karena dia lihat sama aja gitu Tapi kalau basically kita mengerti bagaimana kita menolong Seperti di Petrus ya Kita bisa memenangkan tanpa mempercakapkan itunya ya Karena dia mereka lihat betapa salihnya hidup kita Jadi bukan dengan kata-kata tapi perbuatan kita Jadi itu lebih banyak berbicara Lebih banyak menolong orang ya Dengan sikap kita daripada kata-kata gitu Jadi itu yang sebagai baik itu mungkin yang suaminya yang ini ya Atau istrinya Itu harus seperti itu Supaya pasangannya bisa dimenangkan Oke Betul Oke dan itu untuk Randi ya Bener-bener bisa Kakaknya bisa denger juga ya Iya semoga Oke dan ini satu SMS lagi Saya bacakan Shalom selamat malam Oke Ini sempat terputus SMSnya Iya ini dari Silian Silian yang ada di Samrat Shalom selamat malam Saya mau bertanya Tentang pernikahan saya Yang baru saja 5 tahun Dan kami tidak memiliki seorang anak Dan kami masih berusaha serta bersabar Saya mau bertanya karena Tujuan kami awalnya Hanya untuk memenuhi Oke ini terputus ya Hanya untuk memenuhi Panggilan ya ini Panggilan dan juga Ya panggilan dari orang tua kami Mungkin intinya Mungkin intinya Karena orang tua aja ini ya Karena terputus SMSnya Nih Bapak dan Ibu ya Oke Mungkin intinya Disuruh sama orang tua ya Tapi pertanyaannya belum sempat semua nih Oke Mungkin sedikit tanggapan ya Hanya tadi Persoalannya katanya belum punya anak Setelah 5 tahun Iya 5 tahun Pertama kita Belum ada pertanyaannya sih gitu Jadi buat Ibu Silian Nanti coba dikirim lagi ya Supaya kita jelas gitu Dan Bapak sama Ibu juga bisa Memberikan jawaban dengan jelas juga Oke ini dari Yandi Andi Telling Selamat malam Manakah yang baik Mencintai dari kekurangan pasangan kita Atau kelebihannya Terima kasih Mencintai dari kekurangan pasangan kita Atau kelebihannya Betul-betul Kalau secara berani memandang hal itu ya Nah kadang gini Jangan kita mencintai seseorang Hanya karena kelebihannya Kelebihannya Jadi kalau kita seperti itu Kita akan menemukan Bahwa dia juga ada banyak kekurangan Biasanya orang tuh Lebih lihat dulu Yang kelebihannya Nah itu dia Awalnya Masa berpacaran seperti itu Iya Tapi sudah masa pernikahan Biasanya nggak lihat kelebihan Lihat kekurangan Terima nggak gitu ya Jadi Saya selalu waktu saya konseling orang Saya bilang Lo kan cinta dia Iya Bener Gue tanya sampai berapa kali Kenapa saya tanya itu sama kamu Karena saya bilang Karena lo masalahin kelemahan dia Lo bandingin kekuatan lo dengan kelemahan dia Tidak nyambung bo Iya Karena nggak bisa kan Kekuatan dibandingkan dengan kelemahan Jadi Kekuatan dibandingkan dengan kekuatan Jadi Apakah mana yang lebih baik Sebenarnya Kedua sesuatu Satu hal ya Yang ini ya Jodohnya harus kita bisa menerima Kita nggak cuma menerima yang bagus aja Yang nggak bagusnya kita nggak terima Atau ketika yang nggak bagus Yang ini juga gitu ya Jadi itu Kalau menurut saya secara pribadi Seperti itu Mungkin Nanti minggu depan kita bahas tentang Celebrate the difference Nah Jadi perbedaan itu kita bisa rayakan Kita mungkin akan bisa lebih banyak bahas itu disitu Tentang Mana nih sebenarnya Kelebihannya atau kekuatannya Sebab Jawaban yang mungkin sekarang saya bisa berikan begini Karena tadi kita bicara Tujuan pernikahan itu Untuk menyempurnakan Berarti sebenarnya Kekurangan yang ada di dalam diri pasangan kita Itu Kita yang bertanggung jawab Untuk memenuhinya Sebaliknya Kekurangan yang ada di dalam diri kita Dipenuhi oleh kelebihan pasangan kita Nah ini yang tidak mudah Ini yang tidak mudah Karena saya sama Frida Contohnya nih ya Kita berdua ini Punya beberapa hal yang sangat ekstrim Perbedaannya Ekstrim Contohnya nih kita kasih satu contoh Misalnya Frida Kalau Yang paling enaknya di sharing yang mana nih Banyak kan gitu ya ternyata Masalah ini Frida itu bisa berpikir jauh ke depan Lebih berpikir jauh ke depan Misalnya Kayak Segala sesuatu Yang kita miliki Yang kita punyai Begitu ya Katakanlah seperti uang Contohnya begitu Dia bisa lebih berpikir Pengalokasian ini ke depan Budgetingnya Saya lebih Emosional Jadi Biasanya Kalau misalnya orang Datang katakanlah Mau pinjam uang Begitu Aduh Saya paling gak bisa tolak Berkelu kesalah Saya gak bisa tolak Begitu ya Karena saya pikir Saya harus berkorban Apalagi ini kan Pelayan Tuhan Harus berkorban Nah Di satu sisi Frida bilang Ya memang kita harus berkorban Tapi kita juga harus mikirin diri kita Bener juga ya Sedangkan di pesawat aja Diingatin Kalau misalnya nanti terjadi Hampa udara Si ibu Harus terlebih dahulu Memasang masker oksigennya Baru Mau tolong anaknya Begitu ya Artinya kalau kita udah Udah tenggelam dulu Gimana kita mau tolong orang juga Gitu ya Nah Jadi itu beberapa kali Menjadi konflik juga Gitu Antara kita Misalnya kita mau beri Saya udah mau beri Kasian mereka Begini Dia bilang Ha nih Kita uang belanjanya ini Mau dipakai untuk Sampai akhir bulan Ingat satu bulan itu Bukan cuma 12 hari Gitu Misalnya gitu ya Oke Lalu karena itu Saya itu malah sering sekali Ditipu orang Kalau orang mau Datang Pinjemlah pak Tolonglah begini Aduh udah gak kuat nih Kasih lah Oke Bukan berarti gitu ya Mengumumkan disini gitu pak ya Bisa 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 Berbedaan itu Kalau mau dibuat Jadi pertengkaran Bertengkar Dia bisa bilang sama saya Kamu gak mikirin tentang ini Tentang kita Saya bisa bilang sama dia Kamu itu gak Gak mau berkorban sama orang Itu kalau mau dibuat situ Tapi Jadi problem Tapi kalau kita lihat Bahwa perbedaan itu Untuk melengkapi kita Itu kan wonderful jadinya Wah Jadi kalau misalnya Ada orang mau pinjam uang Frida deh yang maju Sudah tahu nih Oke Ini makin menarik Menurutkan dulu Tapi kita harus break dulu Dan Anda masih bisa kembali Di Lain telepon SMS juga bisa Di sesi yang terakhir Untuk program kita saat ini Road to a happier marriage Akan kembali Sesaat lagi Kembali Anda dengarkan Road to a happier marriage Bersama Togar Sianturi Dan Frida Sinambela Lain interaktif 877-177 SMS online 0852-422-336-91 Nah ini untuk sesi yang terakhir nih Pak Togar Tentang tujuan pernikahan Oke So Kita barangkali sudah simpulkan tadi Beberapa bagian yang bukan Yang bukan tujuan utama dalam pernikahan Oke Kemudian kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan merancang pernikahan itu Untuk membuat kita sempurna Untuk melengkapi kita Dan Karena itu Kita akan melihat Sekali lagi Perbedaan itu Tidak menjadi persoalan Tapi melengkapi Tapi melengkapi 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 Yang dua mau menjadi satu Yang dua mau menjadi satu Yang dua mau menjadi satu Sebenarnya mereka harus bisa setengah Karena setengah tambah setengah lah yang bisa Menjadi satu tentunya Kalau satu tambah satu Dalam pernikahan adalah Karena Dia masuk ke dalam pernikahan Tapi dia masih mau sendiri Masih mau satu Begitu Contohnya Dia mau tidur Kapan dia mau tidur Suka hati dia Dia mau makan dimana Suka hati dia Dia mau pulang ke rumah Suka hati dia Begitu Dan dia tetap Menjalani kehidupan single Itu pernikahan Gak bisa bergerak dengan baik Gearnya gak bekerja Begitu Rodanya gak bisa berputar Akibatnya seperti itu Gitu Memang Di dalam Perhitungan untuk Menghasilkan satu Tiga per empat Tambah satu juga Sama dengan Tiga per empat Tambah seperempat Juga sama dengan satu Gitu ya Tiga per empat Tambah tiga per empat Betul Jadi bisa aja orang Masuk dalam pernikahan Itu gambarnya Kalau yang tiga per empat Tambah seperempat Itu kira-kira gini loh Si suami cerita Wah istri saya itu ya Baik banget Dia OB banget Turut banget Begitu ya Tapi waktu kita ceritakan istrinya Istrinya udah menangis Suami saya gak ngerti saya Segala macem gitu Tiga per empat Tambah seperempat Bukan yang ideal Yang idealnya adalah Bagaimana kita setengah Kita juga rela mengorbankan Yang setengah Dan kemudian kita masuk Dalam pernikahan Untuk disempurnakan Dengan yang setengahnya Dari pasangan kita Dua-duanya happy Jadi Tiga per empat tuh Misalnya suaminya tuh Yang sama lonjak Isternya tertekan Nah Yang satu Atau yang Seperempat Dengan tiga per empat Isternya yang memasai Suaminya tertekan Jadi Itu bisa berjalan gak Dalam pernikahan Eh Itu fakta Banyak jalani itu Tetapi yang idealnya adalah Dua-duanya happy Gitu loh Jadi gak ada yang Masahin dulu Begini gak Karena Mereka menjalankan Peran dan itu Benar Tujuan Jadi Tujuan itu sangat Menolong kita Di dalam pernikahan Jadi kalau Kita udah melihat Tujuan kita udah melihat Gak melenjang ini Kita saling ingatin Sesama pasangan Supaya Kita tahu bahwa Kita masih on the track Betul Kita mau berada di jalur yang benar Karena Contohnya bisa aja gak Masuk dari pihak-pihak keluarga Yang akhirnya membuat Membuat tujuan dari pernikahan itu Akhirnya menjadi tidak benar Contohnya Terus tadinya Bahkan patut-patut dari tradisi Ya itu juga bisa Merusak juga kan Contohnya nih Kita orang Batak Kalau gak punya anak Gimana Terus raih Kan gak mungkin Nah atau Mungkin Penyakit terjadi Pada pasangan Akhirnya gak bisa Melayani secara Itu bagaimana Itu akhirnya Membuat pernikahan itu Bubar Atau banyaklah Patut lain-lain Jadi kalau misalnya Gimana Kita belajar sabar Bagaimana kita juga Harus saling pelajari Bukan akhirnya Mengambil solusi Try Gak bisa Jadi makanya Orang yang sebelum menikah Harus pikir dulu Waktu mau menikah itu bagaimana Supaya mereka juga Gak ambil satu keputusan yang salah Dalam hidup mereka Oke Sebelum Satu kesimpulan Ini saya bacakan Satu SMS yang terakhir ya Ini Mungkin jadi satu kesimpulan juga Karena pertanyaannya Ini dari Ibu Ratna Oke Belum Ibu ternyata Saya akan menikah Bulan Juni nanti Saya pengen tanya Sebenarnya Tujuan pernikahan Dalam keluarga Kristen Itu apa Bulan Juni ini menikah Wow Keren banget Jadi seperti yang kita bahas tadi Dari awalnya Tuhan mau menyempurnakan kita Melalui pernikahan itu Oke Sehingga Kelebihan Dan kekurangan dari pasangan kita Itu akan saling melengkapi Dengan Dengan kita Itulah yang menjadi tujuan Dapada pernikahan kita Tuhan Mau memakai Pernikahan itu Juga untuk Tentunya Seperti kalau Filanto mengatakan Untuk berkembang biak Untuk bertambah banyak Itu juga ada Dan semua yang lainnya Yang hari ini dunia Atau orang-orang cari Dalam pernikahan itu juga ada Tetapi sekali lagi Kalau kita ingin benar-benar Menjalani pernikahan Dengan baik Dengan kuat Maka tujuan itu Harus selalu sangat jelas Harus Harus sangat jelas Gak bisa Enggak gitu Terserahlah Seperti tadi ya Mungkin ada beberapa Yang sudah Menjalani pernikahan Dengan tujuan yang tidak jelas Tadinya Mari dong perjelas mulai hari ini Renungkan lagi Kalau memang mau memenuhi itu Memenuhi tujuan pernikahan Seperti yang kita bicarakan Malam hari ini Maka akhirnya Pernikahan itu akan kuat Meskipun nanti Diterpah badai Misalnya badai Perbedaan Pertengkaran Perselisihan Gak bisa gak Soalnya pernikahan Udah pasti Udah pasti akan menghadapinya Gitu ya Tetapi Kita akhirnya Gak akan pernah berpikir Untuk bubar Seperti tadi yang Frida katakan Karena mereka itu Komitmen Betul Itu tujuannya udah jelas Kita mau ke sana Perbedaan kok kita persoalkan sih Meskipun di dalam prosesnya Nanti sebagai manusia Yang tadinya kita gak suka Pasti akan ada Ada perselisihan Ada konflik Tapi nanti kita bisa belajar Bagaimana sih resolusi di dalam konflik Nanti kita bahas juga Poin-poin itu Tapi Maksudnya anyway Kita Ayo dong Kita perbaiki dong Tujuan kita sekarang Menikah Pikirin dong Sebaik-baiknya nih Apa sih sebenarnya Supaya kita bisa tiba di sana Jangan sampai Pokoknya jangan sampai hilang deh Jangan sampai Tersesat Jangan sampai berakhir pernikahannya Itu perceraian gak pernah menjadi solusi kok Gak pernah Itu orang yang bercerai Tetap mereka memiliki lubang yang sangat besar Di dalam hati mereka Kekecewaan dan kepahitan yang sangat besar Bukan hanya mereka Itu menjadi teladan yang tidak bagus Buat generasi selanjutnya Sebab generasi berikut nanti mereka lihat Oh Kalau ada konflik Ada masalah Cerai aja Gampang percaraan gitu ya Gampang aja Harusnya kan enggak ya Tapi Kita ngajak nih teman-teman Juga yang pasangan-pasangan menikah Mungkin yang masih muda Mungkin yang seperti apa Kita saya sama istri juga sangat open Untuk bisa sharing Counseling Begitu pernikahan Nanti mungkin bisa hubungi di nomor kita Atau di Mitra Kawanoi juga Di nomor kita ya Di 0811 4300333 Sekali lagi 0811 4300333 Dan kita juga harapin Kita bisa sharing disini Di tempat kita nanti yang bisa untuk counseling Di kompleksnya Mitra Kawanoi Oke Buat Ratna gitu ya Saya rasa Apa ya Sebelumnya kita mau ucapin selamat nanti di bulan Bulan Juni Belan Juni ya Merit Pasti Tujuan Tuhan itu Selain tadi yang saya katakan Bahwa itu Kita harus mengerti bahwa Tujuan Tuhan adalah Untuk kita disempurnakan Disempurnakan Itu adalah Pak Itu Rencananya Tuhan Tuhan punya planning Bagi setiap orang Dalam pernikahan adalah Supaya kita disempurnakan Jadi pernikahan itu Menyempurnakan Berarti karena apa Dua-dua tidak sempurna Betul Jadi pernikahan itu Menyempurnakan Berarti butuh proses Jadi karena itu Itu tujuannya Tuhan Memenuhi rancangan Tuhan Jadi rancangan Tuhan Di dalam pernikahan adalah Untuk Menyempurnakan Keduanya Jadi disitu Yang saya rasa buat Ratna Pasti adalah Ingat bahwa Pasangan kamu ke depan Tidak sempurna Dan kamu tidak sempurna Bahwa Kamu berdua Saling menyempurnakan Itu akan buat Berikan kamu Dua-dua Oke Ini menarik sekali Mitra Kaunua Karena rancangan Tuhan Untuk menyempurnakan Setengah atau setengah Jadi satu Oke Mitra Kaunua Kita harus tentaskan Untuk program kita Roto Have Your Married Untuk sesi pertama Kok sesi pertama Untuk yang pertama Saat ini Dan kita akan ketemu lagi Minggu depan Mungkin ada bocoran Untuk topik kita Minggu depan Celebrate the difference Di mana kita merayakan Perbedaan Jadi bukan Mempertengkarkan perbedaan Tapi merayakan Dengan pesta Oke Untuk anda semua Mitra Kaunua Pak Togar Dan juga Ibu Frida Akan hadir Minggu depan lagi Dengan Topik seperti itu Di program kita yang terbaru Road to Have Your Married Dan sekali lagi Terima kasih banyak Pak Togar Senturi Dan Ibu Frida Sinambela Sudah hadir Untuk saat ini Dan terima kasih Untuk anda Mitra Kaunua Yang sudah bergabung Di line telepon Dan juga Sms Minta maaf sekali ya Ada Sms yang masuk Nanti kita bahas Minggu depan ya Oke Sekali lagi Terima kasih Saya Jacinta Saferah Amin Tuhan Memberkati Dan Shalom Assalamualaikum